Mie ayam biasanya dimasak dengan cara direbus atau digoreng. Namun di Surabaya ada sebuah restoran yang memasak mie dengan cara berbeda, yakni dengan cara dibakar. Nah, cara ini sengaja dilakukan untuk menambah sensasi rasa mie di lidah agar pengunjung terus ketagihan. Penasaran dengan mie ayam bakar ini? Berikut liputannya. Kuliner mie memang tak asing lagi bagi lidah orang Indonesia. Biasanya mie disajikan dengan direbus maupun digoreng. Ingin menyajikan mie yang berbeda dari biasanya, sebuah resto di kawasan Surabaya Timur membuat sebuah menu andalan berbahan basar mie, yaitu mie ayam bakar. Kumpulan mie ayam bakar ini idenya mungkin udah di luar-luar gak ada. Nah, mungkin ini baru pertama kali di sini. Jadi ini misalnya. Wah, jadi penasaran ya? Agar tak terus penasaran, kita intip cara pembuatannya. Pertama, kita siapkan bahan utama di antaranya mie yang sudah direbus, bumbu rujak, daun kemangi, dan tentunya daging ayam suwir yang sudah dimasak. Cara memasaknya, mie dicampur bumbu rujak dan daun kemangi, aduk hingga merata, lalu beri topping daging ayam suwir. Selanjutnya proses pembelkaran dengan menggunakan gas torch, hingga semua mie dan daging ayam terbakar rata. Untuk memberikan sensasi rasa bakar yang unik, mie kembali dibakar. Namun kali ini, mie dibungkus daun pisang, baru dibakar. Mie ayam bakar pun siap disajikan. Rasanya unik, enak, jadi dia perpaduan antara mie direbus dan mie goreng dibakar. Jadi, rasa gosong-gosongnya itu kerasa. Nah, jika Anda tertarik dan ingin merasakan sensasi unik mie ayam bakar ini, Anda bisa langsung mendatangi resto di Jalan Praven, Surabaya ini. Dengan uang 15 ribu rupiah, mie ayam bakar dan lezat ini bisa segera menggoyang lidah Anda. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya.